Hai cek daleman karburator spin Tokaido buat hans lima ya wasabi studio coba dilihat mungkin ada keperluan di studio bisa cek di hans lima wasabi studio di Medan yang seri ketujuh ya cek daleman generasi terbaru dari Tokaido ini lebih maju Tokaido yang lama jarumnya sama persis dengan cuhu dan ini yang saya bilang jarumnya jarumnya ada perubahan biasanya polos dan ada kode jarum ini sekarang pakai kode jarum 4DN17 dia lebih gemuk daripada ori bawaan spin SGP 4DN21 mungkin kalau nggak bisa kameranya nggak mendukung ya pokoknya ini yang original bawaan spin SGP kalau yang ini punya Tokaido generasi terbaru kotak biru di RPM rendahnya dia lebih gemuk jadi lebih irit untuk stop and go atau di dalam kota tapi RPM atasnya sama persis jadi kalau turun agak gendut agak gemuk jadi dia lebih irit dari pada Tokaido yang yang sebelumnya dan cuhu ya sama saja ini Tokaido yang lama dengan cuhu cuma Tokaido ini memperbaiki diri jadi lebih irit lebih bagus lagi generasi yang sekarang nah ini kan jarum Tokaido berada di atas jadi dia lebih gemuk daripada yang ori SGP spin semakin RPM bawa dia semakin gemuk yang tenggelam yang original spin duluan nah yang tenggelam original spin duluan yang ini masih di atas masih berdiri belum tenggelam kalau ini tenggelam tandanya jarumnya agak kurus jadi lebih irit daripada ori SGP bawaan kalau RPM rendahnya ya ya juga kalau namanya irit jangan jangan tanya performa ya performanya untuk RPM atas tetap sama seperti original cuma RPM bawanya saja di iritkan jadi stop and go macet-macet itu irit kalau di bejek tetap performanya saya keluar jadi Tokaido ini bagus plus ditambah sudah jarang error karena sistemnya dibuntu kemungkinan bocor sudah ditutup 50% jadi awet sama seperti sepin generasi pertama kata Bang Jusa ya kata Bang Jusa ini generasi pertama tutup kalau yang sepin terima kasih kita tinggal coba stasiuner langsam di skydraft nyoba cara Thailand ini berhasil juga walaupun putus karena sudah lama terima kasih 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 sementara saya lepas ini tapi nanti saya pasang supaya plug and play plug and play di sepin untuk gasnya begini bisa langsung stasioner dan langsung turun langsung turun agak sulit posisinya oke beres tinggal dikirim ke Hans V Wasabi Studio Medan Tokaido seri ke 7 jadi masalah yang tadi yang dibahas tentang irit performanya ya performanya hanya turun sedikit daripada original SGP cuma kan untuk pelan-pelan jalan macet-macet atau jalan pelan-pelan itu kan bagus seandainya diiritkan tapi di posisi tirusnya jarum itu sama persis dengan ori SGP jadi kalau performa untuk dibejek itu sama persis seperti original SGP jadi jangan khawatir kalau masalah performa kalau kurang power ya tinggal dibejek nanti sama hasilnya tapi kalau untuk jalan pelan-pelan mempunyai keunggulan Tokaido mempunyai keunggulan lebih iri dari original SGP ya jadi segera teman-teman dibeli daripada gambling atau untung-untungan dapat karburator mending yang baru sekalian jadi lifetime-nya lebih lama lebih awet fiturnya juga sudah komplit di Tokaido generasi terbaru oke sekian ya teman-teman terima kasih buat mas Hans Lima juga di Wasabi Studio Medan terima kasih sudah di order ya oke terima kasih �� si Terima kasih.